Halo teman-teman kembali lagi channel aku Redija di video kali ini aku bakal main game Minecraft lagi temen-temen dan di video kali ini aku bakal lanjutin game Minecraft survival series dan disini aku bakalan ngasih tau temen-temen update-update dari rumah ini temen nah jadi aku kemarin dapat besi dan aku bikin ini buat bikin thumbnail ya nah disini juga aku bikin hiasan sedikit dari sini tempat chest dan di dalam sini juga tempat chest ya temen oke tempat tidur terus isinya chestnya ini dan aku juga ada yang bakar makanan disini eh bukan dibawah sini terus juga ada item-item ku besi bekas mining aku di of record di of rekaman dan ya jadi di video kali ini mungkin aku bakal lanjutin buat mining ke dalam tanah terus kita bikin farm ya temen-temen nah oke temen-temen jadi kemarin itu kan pertama dapat besi ini terus aku gali ke dalam ternyata ada besi juga dan oke disini aku nggak bawa ini ya batu bara dan juga oke bawa kayu dan mana ini tempat miningku oke mana deh tempat itu temen-temen yang lubang gua yang kemarin itu oh ini dia bukan ya disini nah ini dia oke jadi aku bakal mining disini temen nah sebenernya aku udah gali ke udah cari ke dalam dan ternyata juga ada banyak gitu kayak betubara dan disini aku ambilin dulu dikit buat bikin torch oke cukup 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 dan sini aku bakalan ke bawah oke jadi kita bakal ke ujung sana dulu ya aku bakal kasih lihat jadi di dalam sini aku nemu itu ya nemu lapis lazuli ya temen nah kita bakalan turun ke bawah nah ini dia lapis lazuli nya jadi kita langsung ambil aja karena nggak ada furtun masih kita pakai yang biasa aja dulu buat ngancen juga nanti terus nanti kalau kita dapat selanjutnya kita bakal cari furtun ya temen oke jadi kita bakalan ini dulu kita bakalan lihat-lihat siapa tahu ada diamond walaupun di kedalaman 20 ini nggak bakal ada kayaknya kita cari besi kalau ada besi ini mantep banget ya nah ini jantung oh ini lava lava biasanya nah ya kan kalau ada lava temen cek cek aja di sekitar biasanya ada item-item kayak gini yang berharga karena ya lava ini kan di kedalaman 12 itu 11 jadi di tempat 11 itu banyak barang item yang berharga ya temen oke ini lava dan ya oke ini lava untung aja nggak dan langsung aja kita bakal balik lagi nah oke dan untuk besi ini kita ambil aja deh bisa nggak oke nggak bisa cuk lava men oke kita bakal kesini mungkin aku bakalan cari betubara yang tadi dulu nah ada emas oke jadi kita episode 2 harus nemukan diamon langsung ya dan habis ini aku bakalan 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 ini bakalan bikin form ya temen kita bakalan bikin form padi-padian gitu mungkin kita bakal ke desa juga ya kalau sempat kita bakalan ngambil tanamannya kita bakalan ngejarah desa dulu oke sini aku bakal naik lagi ntar nunggu diamon deh ini biar bisa ke neder nanti kita main cepet aja ya jadi nanti kalau udah tamat main crapnya tinggal kita membangun-bangun apa aja enak kalau udah tamat itu jadi kita nggak ada lagi itu apa namanya apalah pokoknya misi maksudnya ya jadi kita tinggal membangun-bangun apa yang kita mau oke jadi target aku untuk ke dn-nya dibawah episode 20 lah ya paling lama episode 20 lah pokoknya lihat aja nanti atau mungkin nanti aku pasin aja ya oke dan sini aku bakalan cari-cari item-item yang berharga di dalam sini men oke nggak ada apa-apa kita lampuin aja soalnya ya biar nggak ada move-move yang spawn di sini biar nggak mempengaruhi spawn move ya kita bakalan ngambil ini betubara dulu biar bikin obor atau torch torch jadi kita kayak gitu lah pokoknya nah oke teman-teman jadi sini aku dapat 22 betubara ini lumayan dah kita bakalan bikin aja semua nggak kita bikin segini aja 50 ini udah cukup lumayan lah jadi kita bakalan kesini terus kita kesini buat toh nggak ada ini kita kesini lagi yang belum kita bakal ke atas dulu baru kita ke bawah sini sudah kan oke udah sini belum kita bakalan lihat-lihat dulu coba tahu namu spawner berbahagia banget ya kalau namu spawner buat bikin game farming enak banget teman main main Minecraft kalau namu spawner itu diawaw awal Oh the best banget ya banyak tempat item-item yang mantap dari spawner apalagi spawner zombie Oh itu armor-armornya mantap protein sebentar Lebih kita bakalan hanjar sama creeper ledak ledak ok obi-obimnya kuning kuat banget cuy kuat banget cuy kuat banget cuy wah oke dapat mantep wih perlindungan ledakan waduh oke lumayan lah lumayan perlindungan ledakan let's go let's go kita cari lagi oke sebenarnya kalau teman-teman pengen cepat dapet armor itu teman-teman masuk ke difficulty hard atau kesulitan hard karena setiap zombie bakalan mempunyai armor gitu kalau hard ya kebanyakan gak setiap juga sih oke kita bakal cari diamun dulu teman-teman mungkin aku bakal percepat aja videonya wih ada slam teman-teman ada slam guys ada slam kita ambil palu kapak dulu guys kita ambil kampak buat ngehajar kampaknya mau rosak juga kapaknya guys oke 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 kita hajar dan ini kita pake yang ini aja ini gak apa-apa lagi ya yang kecil-kecilnya gak mau ngasih damage kalau di main craft rocket edition oh gak tau juga kenapa mungkin area damage-nya gak nyampe area buat nasih damage-nya maksudnya disini kita bakal cari lagi kita cari tempat yang kita digila-gila dulu ya oke temen-temen jadi kita bakalan bakar-bakar dulu karena peralatan ku hampir rusak dan ini aku dapatkan jadi kita bakal bakar dulu kita bikin dua aja biar cepet ah salah Oke kita bikin dua aja biar cepet ya teman-teman kita kita bagi dua oke dan kita kasih di sini nah selama itu kita bakalan kita sambil nunggu itu aku bakalan mengambil batu bara dulu oke jadi cara itu di-slap tebal ambil lagi tadi aku dapet slap cuma tiga kita ambil ini dulu kita bikin pedang buat itu ngambil slam nya kita bikin pickaxe nggak cukup jadi kita bakal bikin kita ambil satu lagi terus kita bikin pickaxe dan langsung saja kita barbar kita buat ngambil slam biar nanti kita bakalan bikin sistem restri oh ya Oke jadi enak juga gitu ya dan mungkin ini udah dulu kita bakalan gede lagi ambil dan aku bakalan ngambil kapak ya kita bikin kapak dulu dan inventory ku hampir penuh udah oke 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 teman-teman akhirnya setelah 18 menit aku rekaman namun diamon akhirnya semoga tiga semoga tiga atau 5555 waduh cuman dua ampun dan dua kok eh parah cuy cuy padahal aku butuhkan lima teman soalnya biar untuk bikin enchantment table plus bikin pickaxe bikin portal ya sebenarnya bisa sih bikin portal tanpa pickaxe diamond tapi tapi nah ada diamon lagi wah tapi ya teman-teman bikin portalnya hancur akan obsidiannya nggak bisa jadi harus pakai ember gitu nggak bisa ngepindahin portalnya oke teman-teman jadi tadi aku baru dapat diamon dan mantep banget ya dapat diamon lagi dan totalnya ada enam biji dan kita udahin saja untuk mencari diamonnya oke jadi kita bakalan balik aja langsung kita bakal balik teman aku bakalan skip langsung balik ke atas kita bakalan lihat lampu-lampu ini dulu lihat-lihat selanjutnya sekaligus terus aku ngambil itu ya ngambil yang namanya ini ada ada jalan ke sana nanti aja aku bakalan ngambil let's dunia termen aku balik aja sampai ke bawah sampai ke atas selamat menikmati 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 Terus kita bakal tunggu Dan ini kita bakal ngambil Ambilin aja Oke dan ini udah Kita gak butuh itu lagi Kita butuhnya ini Tapi ini sisanya kita simpan aja Mungkin kita bakar aja ya 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 mungkin dibakar Dan batu baranya Tadi dimana ya Aku lupa Kebanyakan Mungkin kita bakar aja Biar nanti ini Ini ngebakarnya Biar cepet tuntung Selesai Dan kita bakalan bikin tanaman Jadi kita butuh Cangkul Oke Kita butuh kayu Terus habis ini aku bakal cari kayu juga Buat nabang-nabangin Kita bakal bikin cangkul besi Karena udah banyak besi Kita bikinnya di sebelah Disini mungkin Ya mungkin sebelah sini Kita bakal tebang kayu dulu Oke Oke tadi udah aku tebangin kayunya Terus kita langsung bikin Pepan Dan Mungkin bikin ini juga ya Kita kasih crafting table dulu sini Biar gak bulang-balik Terus kita bikin Ember Kita bakalan ambil air Dan oke kita ambil air dulu Oke teman-teman Jadi disini aku bakalan Bikin farm yang tadi ya Dan disini aku Udah bikin farm tadi Tapi gagal teman-teman Bingung aku caranya Gak tau itu apanya deh Terus aku gak jadi bikin deh Dan aku bikinnya disini aja Nanti di pinggir sini Gak usah pakai Terlalu besar ya Jadi kita bikin kecil aja Dan disini ada penjara Tadi muncul penjara teman-teman Gak tau dapat item loadingnya Gimana lagi tadi Kalau gak salah ada tiga ya Oke mana dah penjara nya Tadi ada tiga Tapi ngilang Tadi aku tidur Tiba-tiba ngilang Padahal aku pengen Ngambil bannernya itu ya Oke jadi gak papalah Kita bakalan bikin di pinggir sini Ya tadi aku bikin udah di tangan situ Tapi gagal ya teman Gak mikirin konsepnya Jadi ya gagal Pokoknya kayak gitu lah Sini aku bakalan bikin Kecil aja Gak terlalu besar ya Oke jadi kita bikin kecil aja Gak usah terlalu besar Karena kalau terlalu besar Nanti bakalan susah dan ribet Dan apalagi Oke pokoknya Dan 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 Jadi kita bakalan Ini Ini ada skeleton ya Kita hajar dulu teman Oke dapet panah Lumayan 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 Dapet bone meal Kita ambil bone meal nya Kita butuhkan Nah Mantap Dan Ya ini udah selesai Eh bukan selesai sih Tapi belum Dan tadi aku bikin di tengah sih ini Tapi gagal Ya pokoknya Kayak gitulah Bikin ini Susah ya Gak dipikirin dulu Udah bikinnya gimana Jadi ya asal-asal bikin aja Dan jadinya kayak gitu Ini aku bikin Ini ya Style Dari batu Untuk Ini Ini inventory ku penuh Kita bakalan simpan Item-itemnya Ini item untuk chest Yang gak terlalu ini ya Untuk random Ya gak terlalu rapi sih Males aku buat ngerapiinnya Oke Langsung aja Kita bakalan Bikin disini Untuk Apa ini namanya Ya Untuk nutupin pinggirannya Nah Jadi aku bikinnya kayak gini Ceritanya biar gak Runtuh ya Kita butuh tanah ya Buat ininya Nah Buat ininya ya Oke Kita butuh tanah disini Disini Oke Sip Mungkin sampe situ aja Ini aku mainnya gak pake tekstur ya Pake shader aja Ini mungkin Nanti aku bakal pasangin tekstur 32x32 Yang multipixel ya Kalau temen mau Temen bisa cek di deskripsi Teksturnya Oke temen Dan ini udah selesai Aku untuk Ininya Dan sini aku bahal Ganti-ganti Dengan Dan tanah ya temen Kita bakalan Kasih air juga Oke Kita cari yang kosong Yang belum dikasih air Dan kita bakal kasih air Oke Dimana deh Ini Udah Oke udah semua ya Dikasih air Oh ini belum Nah Udah semua Kita bakalan Cangkul Semuanya ya Tinggal kita cangkul Dan kita Bakalan bikin Tanam padinya Terus kita mudahkan Oke Oke Jadi kita bakalan Langsung aja Kita kasih slabnya ya Ini fungsinya Biar gak hancur Kalau kita jalan Kesini ya Langsung aja Kita Bikin semuanya Slab Kita letakin Ini agar Ininya gak hancur Tanahnya Oke Nah Kita kasih slabnya Jadi kita Kasih semuanya Sampai sini aja Dan Sini kita kasih Cangkulin Dan ini Kita ratain Sedikit demi sedikit Kita bakal ratain Dengan Oke Sampai Rata Nah Oke udah Kita atasnya lagi Ini nanti Aku bakalan ratain Demi sedikit demi sedikit Di off record Sampai Sedikit lah pokoknya Sampai gak Terlalu dugul-dugul lagi Oke Langsung saja Oke langsung saja Terlalu udah Ini kita Bikinin lagi Satu ya Di tempat Yang kayak gininya Oke teman-teman Ini sudah selesai Langsung saja Kita bakalan Tanamin Bibit-bibitnya Untuk Ini farm ya Oh ini belum Untuk farm ini ya Kita bakalan Tanam Bibit-bibitnya Ini Ini gak cukup Kita bikin lagi Oke Ini sedikit lagi Dan udah Kita bakalan Tanam langsung Sejahtera Tanam disini Untuk bibit-bibitnya Ya Mantap lah pokoknya Nanti kita bakal Bikin jalan Kesitu Terus kita bikin Pelabuhan Kecil Atau Atau Apa itu namanya Ya pokoknya gitulah Oke teman-teman Jadi aku cuman Adanya 7 benih Jadi Mungkin di overrecord Aku bakalan ke desa Buat ngambil Benih-benihnya Dan untuk Bikin thumbnail Dan Di episode selanjutnya Kita bakalan Pergi ke desa ya teman-teman Oke teman-teman Jadi aku bakalan Pasang bibitnya ini Nah oke Udah selesai Jadi oke teman-teman Mungkin sekian aja Video kali ini Jadi buat teman-teman Yang nonton video channel ini Jangan lupa Klik tombol like Comment dan subscribe Dan share video ini Klik teman-teman kalian Biar bersama bareng Nonton video channel ini Ya teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya